Akpar Denpasar melaksanakan kerja bakti dan persembahyangan bersama di Pura Geger, Nusa 2, Badung. Kegiatan tersebut digelar serangkaian orientasi program studi dan pembinaan sikap profesi Ordinakapsi yang diikuti 275 mahasiswa baru. Direktur Akpar Denpasar Iwayan Sukita menjelaskan ketika memasuki pergeruan tinggi, hal mendasar yang perlu disadari adalah perbedaan antara lingkungan pergeruan tinggi dan sekolah menengah atas, baik terkait aktivitas, wawasan maupun pola pikir. Maka dari itu, mahasiswa yang baru memasuki pergeruan tinggi perlu diberikan pengenalan kehidupan kampus. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus pergeruan tinggi bagi mahasiswa baru Akpar Denpasar bertajuk orientasi program studi dan pembinaan sikap profesi. Ordinakapsi merupakan pembakalan bagi mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh pergeruan tinggi sebagai institusi ilmiah dan masyarakat ilmiah dengan ciri dan cara khusus dalam hal pengelolaan. Dengan demikian, mahasiswa baru diharapkan dapat lebih siap dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan kampus. Ordinakapsi ini adalah suatu program yang kita berikan kepada mahasiswa baru. Sehingga nantinya setelah selesai kegiatan ini diharapkan mereka bisa menyesuaikan dengan situasi atau kondisi proses belajar mengajar. Sesuai dengan harapan kami, memang Ordinakapsi ini adalah output yang diharapkan adalah mereka sudah siap menempuh pendidikan tinggi sesuai dengan program studi atau jurusan yang mereka cari. Gatua Panitia Ordinakapsi Madenesa mengatakan Sebelumnya, mahasiswa baru telah melakukan beberapa kegiatan serangkaian Ordinakapsi seperti olahraga senam untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan raga penggalian minat dan bakan untuk menyeluruhkan hobi mahasiswa ceramah-ceramah untuk meningkatkan wawasan tentang tridharma, gruantigi dan empat pilar kebangsaan. Mahasiswa baru juga menambah pengetahuan di bidang ilmu keparwisataan latihan kepemimpinan, team building dan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang tidak bersifat perponcoan. Bernuansakan kampus apa yang kita ada di kampus kita sendiri yaitu yang pertama sudah orang itu sudah memperkenalkan pasitas-pasitas yang dimiliki oleh kampus kita sendiri yang kedua sudah orang itu setelah memperkenalkan pasitas yang ada kita memperkenalkan program pendidikan kita baik dalam berkaitan dengan studi, pengambilan masyarakat dan lain sebagainya. Setelah mengikuti ordina kapsi, mahasiswa baru diharapkan dapat memahami materi ordina kapsi yang meliputi sistem pendidikan tinggi organisasi kemahasiswaan dan program studi yang ada di Akpar Denpasar serta wawasan tentang keparwisataan, perhotelan dan biro perjalanan. Usai persembayangan bersama, mahasiswa baru diajak melakukan aksi bersih-bersih di sekitar areal Pura Geger.